Pemirsa diduga anaknya memiliki kelamin ganda dari sejak lahir kedua orang tua bocah tersebut merasa kebingungan untuk memastikan status gender buah hatinya. Pasalnya mereka yang tinggal di kampung Mareleng, desa Kertamukti Kecamatan Hauruwangi, Kabupaten Cianjur tersebut, tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Inilah Aymar Kolbi, bocah berusia 3 tahun yang diduga memiliki alat kelamin ganda sejak lahir. Saat dibawa ke rumah kerabatnya, aktivitas bocah tersebut seperti tidak memiliki kelainan. Namun siapa sangka, bocah ini memiliki dua alat kelamin perempuan dan laki-laki. Aymar Kolbi Rejabi, merupakan anak ketiga dari pasangan Ian Kustian dan Ida Rosida, warga kampung Mareleng, desa Kertamukti Kecamatan Hauruwangi, Kabupaten Cianjur. Aymar sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit, namun pihak dokter tidak bisa memberikan kejelasan tentang status kelamin yang dimilikinya. Sejak lahir pun, sejumlah dokter pernah menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kromosom pada Aymar. Namun kedua orang tua Aymar tidak bisa berbuat banyak, lantaran tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan pemeriksaan kromosom tersebut yang biayanya cukup besar. Sementara keseharian orang tua Aymar hanya seorang penjual gorengan keliling dengan penghasilan yang tidak menentu. Ian menambahkan, meskipun anaknya masih berusia tiga tahun, namun sudah terlihat minder untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Jika dia mau buang air kecil pun harus berlari dulu ke rumah, lantaran Aymar mengaku merasa malu oleh teman-temannya. Ian merasa kebingungan dengan status anaknya saat ini. Pasalnya jika ia arahkan pada laki-laki, dikhawatirkan nantinya akan keluar payudara begitu juga sebaliknya. Ian berharap ada pihak yang dapat membantunya untuk meringankan beban biaya dalam pemeriksaan anaknya.